Puma Running kembali dari Hiatusnya nih Setelah vakum cukup lama Mereka kembali dengan sepatu terbarunya Puma Deviate Nitro Gak tanggung-tanggung mereka langsung masukin semua fitur teranyar lah Carbon Plate Terus Super Bouncy Foam Dan masih banyak lagi ke sepatu ini Sebelum gue lanjut, gue pengen ngingetin kalian untuk subscribe channel Runhood Biar kalian gak ketinggalan semua berita terbaru seputar dunia lari Terakhir kali Runhood nge-review sepatu dari Puma Running itu Sekitar tahun 2017 Yaitu Puma Ignite Fit Nah waktu itu impressions kita terhadap sepatu Puma Ignite Fit itu sedikit mix lah Pas kita coba pertama kali oke Tapi makin lama kok kita ngerasanya bobot sepatunya itu makin berat Nah setelah 3 atau 4 tahun berlalu Kayaknya Puma bangkit dari Hiatusnya nih Dengan inovasi-inovasi yang mereka tawarkan di sepatu terbaru mereka ini Yaitu Puma Deviate Nitro Gak tanggung-tanggung di comebacknya mereka Mereka langsung masukin semua fitur terbaru paling anyar ya Carbon Plate? Check Super Bouncy Midsole? Check Dan masih banyak lagi Sekarang kita pengen aja kalian untuk cek satu persatu fitur terbaru dari Puma Deviate Nitro ini Jujur ya Upper-nya ini ngingetin gue akan satu sepatu favorit gue Yaitu Nike Pegasus Turbo 2 Karena ngeliat dari teksturnya, ngeliat dari patternnya itu cukup mirip Menurut gue tapi bukan hal yang buruk ya Karena menurut gue bentuk dari upper-nya Atau bahan dari upper-nya itu memang enak banget, nyaman banget ketika lo pake lari gitu Upper seperti ini kalo misalnya kalian liat lebih dekat Ini fleksibel, sturdy, tapi tetep breathable Menurut gue favorit banget lah Tipe Engineer Mesh seperti ini Bagian tangnya ini juga dibikin lebih tipis dibandingkan pendahulunya Tipis banget, gue suka banget tang yang tipis seperti ini Ada yang suka tang tebel untuk extra secure Tapi kalo gue pribadi, gue lebih suka tang yang tipis seperti ini Nah yang cukup menarik ini di bagian ankle-nya nih Tebel banget dan stiff Pokoknya beda dari sepatu lari kebanyakan Diliat dari samping aja udah keliatan bobotnya ya Dia rada keluar sedikit, rada tebel sedikit, paddingnya juga lebih tebel Gue rasa bagian ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra Kalo gue pribadi, gue suka sepatu yang seminimalis mungkin Nggak terlalu banyak padding di bagian heel Tapi gue yakin di luar sana juga banyak yang mendambakan padding yang tebel Seperti di sepatu Puma Deviant Nitro ini Jadi nanti kalo misalnya kalian coba, kasih tau kita di kolom komentar di bawah Bagaimana menurut kalian padding tebal di Puma Deviant Nitro ini Midsole-nya ini yang pengen banget gue bahas Karena menurut gue ini upgrade terbesar dibandingkan seri Puma Ignite Netfit sebelumnya ya Di Puma Deviant Nitro ini pas gue anget pertama kali ringan banget Dan gue yakin kontribusi terbesar itu datangnya dari foam di midsole-nya Menurut speksheetnya, midsole foam-nya ini diinject dengan nitrogen Nitrogen, nitrogen guys, yang bikin feel-nya itu bouncy banget pas dipake Teknologi kayak gini yang juga sebelumnya kita temuin sebenernya di Skechers Atau di beberapa sepatu brook sebelumnya ya Cuman Puma mengadopsi nitrogen inject di foam-nya ini menurut gue Udah menjadi lompatan terbesar mungkin selama 4 tahun kebelakangan ini ya Nah nggak cuma itu, ibarat sandwich di tengah-tengah foam-nya itu Ada juga carbon plate yang versi Puma dinamakan Inno Plate Terus gimana sih performance-nya si Puma Deviant Nitro ini Setelah cukup lama vakum di kategori lari Gue udah coba lari 10 kilo total dengan Puma Deviant Nitro ini Terima kasih telah menonton! Gue bisa bilang setelah 3 tahun vakum dan mereka gue yakin terus berinovasi di dapur mereka Deviant Nitro ini jauh berkembang dari seri Ignite Fit sebelumnya Kalau dulu gue ngerasa Puma Ignite itu cukup berat, nah di sepatu ini beratnya dikikis secara signifikan ya Jadi salah satu pekerjaan rumahnya Puma bisa gue bilang berhasil lah di comeback mereka Selain sepatu ini ringan, gue ngerasa ride feel-nya itu juga bouncy banget Kerasa banget gabungan si Nitro Inject Foam-nya ini dengan carbon plate-nya atau yang mereka namain Inno Plate itu Ngasih sensasi berbeda dari daily trainer yang lagi gue pake sekarang Yang menurut gue bisa di improve nih sebenernya lebih ke bagian belakangnya lah Gue ngerasa pas gue nyoba pertama kali dan pas gue coba lari, pas gue lepas landas itu heel gue kayak keangkat First impression gue untuk heel-nya ya cukup di luar ekspektasi gue karena heel lift itu kan cukup bermasalah ya untuk pelari Apalagi ketika mereka lepas landas Kalau kalian lihat disini nih di bagian ngikat sepatunya kan ada 2 bolongan tuh Kalau gue iket di bolongan pertama pas gue lepas landas itu tumit gue keangkat Tapi kalau gue masukin tali sepatunya di kedua bolongannya ini masalah tadi itu udah terselesaikan lah Jadi kuncinya menurut gue kalau misalnya pake sepatu ini langsung masukin tali sepatunya di kedua bolongan yang ada di pergelangan kaki kalian Lalu menurut gue bagian yang bisa di improve juga adalah ketebalan dari ankle support-nya ini Yes mungkin Puma emang pengen ngasih support lebih di ankle tapi menurut gue pribadi Jadi ketebalannya itu sedikit terlalu tebal kalau misalnya mereka bisa kurangin 10 atau 20% levelnya menurut gue sepatu ini perfect banget So sepatu ini buat siapa? Gue rasa sepatu ini cocok banget buat mereka yang lagi cari race day shoes dengan bentuk forefoot yang nggak terlalu sempit di depan Kalau kita bandingin dengan level yang sama ya misalnya Alva Fly, Vapor Fly atau Nike series lainnya Itu biasanya di bagian forefoot-nya itu agresif banget jadi dia lebih narrow Tapi di sepatu ini walaupun positioningnya sama race day shoes tapi di bagian depannya itu di bagian forefoot-nya dibikin lebih mengakomodir Lebih banyak bentuk kaki itu lebih lebar gitu ya Dengan makin banyaknya super shoes di luar sana yang nawalin carbon plate shoes dan super bouncy foam midsole Kompetisinya makin ketat pasti Dan seri terbaru dari Puma Deviant Nitro ini bisa jadi masuk ke seleksi kalian Itu tadi bahasan kita tentang Puma Deviant Nitro Sekali lagi gue mau ngingetin kalian untuk subscribe channel ini Biar kalian nggak ketinggalan berita terbaru seputar dunia lari di Indonesia Dan jangan lupa untuk bergabung di Strava Club Run Hood Bergabung bersama ribuan pelari lainnya And together we make a good running community Thank you for watching Adi Strahir signing out Terima kasih